Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, barengan lagi sama aku Liana Pianti di channel youtube Rumah Imut Apa kabar kalian semua di masa pandemi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wawafiat ya Jangan lupa untuk tetap aktif dan produktif Walaupun harus tinggal di rumah aja Teman-teman banyak banget ya kegiatan positif untuk dilakukan di rumah Di antaranya menanam dan menerawat tanaman baik itu di dalam pot maupun di halaman rumah kalian Karena aku gak punya halaman rumah yang luas Jadi aku memanfaatkan atap rumah dan sudut-sudut rumah yang dekat jendela Untuk ditanami berbagai macam sayuran dan tanaman hias Teman-teman ada berbagai macam cara ya untuk menanam tanaman Baik tanaman hias maupun sayuran Di video kali ini aku akan memperhatikan cara menanam tanaman hias untuk pemula ala aku Cara aku ini bisa jadi cara kalian juga ya teman-teman Atau modifikasi dari keduanya Alhamdulillah cara aku ini selalu berhasil dan mudah untuk dipraktekan So bagi yang penasaran stay tune dulu sampai akhir tayangan ya Atau modifikasi dari keduanya Oh iya teman-teman udah nonton video aku sebelumnya belum? Kalau udah ini adalah selamanya aku unboxing di video sebelumnya ya Setelah di unboxing tanaman ini aku kasih cairan B1 Cairan B1 ini adalah cairan hormon pertumbuhan tanaman plus vitamin B1 Yang dipormalisikan secara ilmiah untuk mendorong pertumbuhan akar Dan mengurangi stres pada tanaman ketika reporting atau pemindahan tanaman Pertama-tama kita siapkan pot yang sudah dilubangi bagian bawahnya ya Bagian terbawah kita beri daun-daun kering atau sampah organik sisa dari dapur atau sekamentah seperti ini Atau bisa juga koko fiber atau serabut kelapa dan lain-lain Gunanya agar media tanam yang penuh nutrisi tidak hanya terbuang ke dalam lubang pot Dan agar sirkulasi air dan oksigen dapat terjaga sehingga menghasilkan tanaman yang sehat Tahap berikutnya adalah kita masukkan media tanam khusus Tanaman hias instan ya Metan atau media tanam instan ini banyak dijual di marketplace Cek video aku yang sebelumnya ya buat tau aku beli metan ini dimana Metan khusus ini mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman hias Komposisinya adalah Perlite, Promecolite, Tanah Subur, Pakis Halus, Kokopit, dan Sekapakar Buat para pemula aku sarankan pakai metan instan ini ya Karena selain efektif dan efisien juga anti gagal Pilihan layan yang lebih ekonomis kalian bisa pakai tanah subur yang dicampur dengan kohe atau kotoran hewan Plus sekam bakar Selain media tanam hal lain yang harus kalian perhatikan adalah cahaya matahari dan penyiraman tanaman ya Kenali tanamannya terlebih dahulu sebelum merawat tanaman hias Karena tanaman yang hias itu khususnya yang indoor ya Banyak sekali macamnya lho Lengkap dengan ciri khasnya masing-masing Lengkap dengan ciri khasnya masing-masing Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!